Dan pemirsa untuk mengetahui persiapan pernikahan Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution, kita akan terhubung dengan Angelika D.F. Agam, langsung dari Geraha Sabah Buwana di Solo, Jawa Tengah. Selamat malam Angelika, apakah sudah ada pengamanan ekstra yang dilakukan di gedung Geraha Sabah Buwana, jelang pernikahan Kahiyang dan juga Bobi? Terima kasih. Karena memang informasi yang kami peroleh, selama dua hari, yaitu hari Senin dan Selasa, dokorasi sudah mulai dilakukan untuk acara akad dan pernikahan, atau maksud kami resepsi pernikahan Kahiyang dan Bobi. Sementara untuk sterilisasi, ini sudah mulai dilakukan nanti pada hari Senin di gedung Geraha Sabah Buwana. Tidak hanya itu, sterilisasi juga dilakukan di sekitar kediaman Presiden Joko Widodo, yang jaraknya 50 sampai 100 meter menuju ke gedung Geraha Sabah Buwana. Dan UCI dapat kami informasikan, tidak hanya pengamanan yang semakin diperketat di kawasan jalan Lecen Suprapto, tempat gedung Geraha Sabah Buwana ini, namun juga pergerakan juga terjadi di media center ini, di mana banyak awak media, sekitar 780 awak media yang terdaftar ini sudah mulai berdatangan menjelang hari pernikahan Kahiyang dan Bobi. Dan di media center ini memang adalah pusat informasi dari pernikahan terkait dengan jalannya pernikahan Kahiyang dan Bobi. Di sini difasilitasi oleh panitia, layanan internet, komputer, dan bahkan makanan dan tempat duduk untuk para awak media melakukan pekerjaannya dan memberitakan informasi-informasi mengenai perkembangan ataupun prosesi dari pernikahan Kahiyang dan Bobi. Sementara itu UCI, pengamanan juga mulai terlihat lebih ketat dilakukan di sekitar Hotel Alila Solo, Jawa Tengah. Karena memang di hotel tersebut itu merupakan tempat menginapnya keluarga dari sang mempelai pria, yaitu Muhammad Bobi Afif Nasution. Memang tidak hanya hari ini, mulai dari kemarin keluarga dari Bobi Afif Nasution ini sudah mulai berdatangan ke kota Solo dan mereka menginap di Hotel Alila. Tidak menginapnya mereka ini sampai dengan sehari setelah pernikahan, akad, dan resepsi pernikahan Kahiyang Bobi dilaksanakan. UCI Baik, terima kasih Angelika De Fagam atas informasinya langsung dari Solo, Jawa Tengah. Selamat bertukas kembali.